Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah klik video ini apa kabar semuanya semoga sehat lancar rezeki dan lancar ibadahnya ya nah di video kali ini saya mau share resep saya membuat bonti bar ya dari kelapa iya benar kelapa yang ditopingin coklat namanya biar keren bonti coklat coconut bar gitu ya jadi terinspirasi dari temen saya yang pulang dari Eropa waktu itu bawa in oleh-olehnya bonti bar ini langsung deh ingat zaman kecil kalau lebaran jalan ke rumah bibik gitu dia bikin manisan pepaya kelapa yang dimasak pakai gula gitu jadi alua gitu kalau di luar negeri cuma tambahin coklat buat aja dikit udah harganya jadi hampir sejuta satu peknya gitu kan ya udah akhirnya karena udah tahu resepnya cek juga di youtube dan saya cobain deh nah ini kelapanya yang udah dimasak tadi sampai menggula sampai apa gitu kan itu dipotong-potong kalau masih agak basah bisa di open lagi atau di jemur biar dia tuh lebih keras nantinya lebih tahan bisa juga ini dibikin dari kelapa yang digonseng dulu sampai kering baru nanti ditaburi pakai SKM jaman kali ini saya bikin dari kelapa yang masih basah yang siap diparut gitu jadi karena kurang kering saya open pakai suhu 80 derja celsius selama 2 jam kemudian ini coklat batangnya kita lelekan dulu untuk nanti kita balurin ke kelapa yang sudah siap tadi ya tapi kelapanya sebelum dicelupin ke coklat ini simpan ke freezer dulu bisa selama 2 jam baru dicelupin jadi dia lebih cepat dingin cepat ngeset gitu nah ini kalau udah dibaluri ke coklat batangnya bisa disimpan ke kulkas biar lebih cepat ngesetnya cuman resikonya jadi nggak glowing lagi kalau di suhu ruang lama banget dia baru keras gitu ya coklatnya kalau masukin kulkas baru 5 menit aja udah keras dah cuman ya jadi butek nah jadi ini ditiriskan gitu baru masukin ke cupnya sebenarnya nggak pakai cup sih yang dijual-jual itu ya dia langsung tiriskan di atas apa apa tuh kawat untuk pendingin gitu loh kuling rak ya nah jadi ini tinggal dibalur-balurin udah selesai semuanya baru masukin ke chiller dan untuk penyimpanannya gimana bun nah kalau saya sih sukanya dingin jadi saya simpan di chiller kalau di suhu ruang nggak tahu juga ya takutnya kena panas meleleh coklatnya tinggal lagi belajar gimana caranya bikin coklat yang sudah dilelehin itu jadi keras walaupun di suhu ruang ya bun nanti saya mau belajar nah ini dia hasilnya setelah disimpan ke kulkas udah nggak glowing lagi dan jadi deh untuk cembilan saat lebaran nanti ya masya Allah oke deh terima kasih udah nonton videonya sampai selesai mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati